Disini diperlihatkan lagi bentuk lengkap dari hysteresis loop Untuk yang hard axis ya, yang ini tadi Yang ini ya, ini bentuk lengkapnya ada disini Jadi disini ditunjukkan nilai MS nya Terus ada remananya disini dan ini coercive field Nah ini adalah kurva initial nya dari sini Terus kita punya hysteresis loop nya Nah apa yang terjadi pada kurva hysteresis jika temperatur kita naikkan Sebelumnya kita sudah membahas kalau temperatur akan mengacaukan susunan magnetik dipol moment Jika kita naikkan temperatur, nilai saturasi magnetik juga akan turun Sehingga kalau kita plot kurva hysteresis nya, nilai MS nya itu jauh lebih rendah sekarang Ini MS nya disini sekarang yang baru Lebih rendah dan nilai HC untuk menghilangkan M juga jauh lebih kecil sekarang Ya kalau kita naikkan temperaturnya Sehingga kurva hysteresis pada temperatur yang lebih tinggi akan lebih kecil dan akan semakin kecil lagi Jika temperatur tersebut mendekati temperatur kuri Jadi ini kalau makin mendekati temperatur kuri dia makin kecil Nah pada temperatur kuri material ferromagnetik akan bersifat paramagnetik Sehingga tidak lagi memiliki kurva hysteresis Itu disini Ini adalah paramagnetik Jadi kalau sudah sampai di temperatur kuri dia akan menjadi garis saja Dia tidak akan punya loop lagi Jadi disini digambarkan pengaruh temperatur pada nilai magnetik saturasi Ini sudah kita bahas sebelumnya Yang menyebabkan kurva hysteresisnya jadi berubah Nah tadi kita sudah membahas nilai M Terhadap Terhadap H Jadi tadi kurva M versus H Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi pada nilai B Nilai B yang merupakan kombinasi dari nilai M dan nilai H Jadi ini adalah kurva B versus H Mereka memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama memiliki hysteresis loop Ini kurva M disini Ini kurva B Perbedaannya adalah kalau di kurva MH Kita punya MS dan MR Ini adalah magnetik saturasi Ini remanan Kalau disini adalah Medan magnet saturasi dan medan magnet remanannya Ini BR dan B B Nah sama-sama punya coercive field Ini sudah ada HC disini Tapi HC disini Tapi nilainya ini berbeda Karena H yang diperlukan untuk membuat B sama dengan 0 Tidak sama dengan untuk membuat M sama dengan 0 Sehingga ini nilai HC disini itu lebih kecil daripada HC yang disini Jadi ini adalah HC untuk membuat B sama dengan 0 Kalau ini adalah HC untuk membuat M sama dengan 0 Sedangkan B disini adalah fungsi dari M dan H Jadi ini biasanya lebih kecil Kemudian pada kurva hysteresis B versus H Luas area ini Luas area di bawah kurva ini Yang warna kuning ini Itu bisa dipakai untuk menghitung energi yang hilang Pada saat melakukan proses magnetisasi dan demagnetisasi Sedangkan di ini kita tidak bisa pakai Jadi ini perbedaan antara kurva M versus H dan kurva B versus H Nah selain B saturasi dan B remanan Pada kurva B versus H Kita juga dapat mengukur yang namanya initial permeability Semoga masih ingat permeability itu apa Yang menandakan seberapa gampang sebuah material itu menghasilkan B To magnetic field ketika diberi medan magnet eksternal Permeability itu kan B versus B dibagi H Di sini Jadi yang di sini yang dilihat itu adalah initial permeability Untuk kurva yang di awal ini Garis awal ini Jadi yang dia itu dapat dihitung dengan menarik garis dari titik 0 ini Terus ngikutin garis dan di sini kita cari kurvanya Ya di sini Ikutin garis ini, tarik di sini dan kita ketemu Slope-nya ini adalah initial permeability Jadi di sini Anda bisa lihat Kalau ferro dan ferri magnetik itu mirip-mirip Sifatnya itu mirip-mirip Dia juga sama-sama punya Untuk sama-sama punya hysteresis slope Nah kalau dia magnetik dan paramanetik itu dia membentuk garis saja di sini Nah Anda bisa lihat Besaran M-nya ini ya Besaran B-nya itu berbeda, jauh berbeda Terima kasih telah menonton!